saya potong dulu perakaran halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kali ini saya akan mencoba membuat bonsai kelapa kelapa ini ditanam sudah hampir satu tahun ya tapi tidak pernah terurus kita mau coba coba kita perhatikan dulu dari perakarannya lihat perakarannya ini sudah cukup bagus tinggal sekarang perakar-akar ini coba kita potong dulu jangan sampai nah ini kita potong dulu perakaran karena kemarin begitu saya cabut langsung saya rendam karena cuaca di tempat saya sangat panas terima kasih telah mencob Baru kita bersihkan bekas potongan yang pertama Potongan pertama kita pakai pisau yang sangat tumpul Kita khawatirkan nanti potongan-potongan ini akan terinfeksi Kita pakai kater Kita ratakan dia perakarannya Supaya nanti pada saat kita dudukkan di dalam pot Posisinya lebih bagus Ini dia saudara Untuk rencana selanjutnya Saya akan Pasang di atas pot Kita akan pasang di atas pot Nah ini sudah cukup Kemudian untuk bekas-bekas potongan dari Apa namanya Pelepah yang sudah mati Kita akan buang Kita akan habiskan Kita bersihkan dulu Pasang di atas potongan yang TWO Aduh, patah dia Ini sangat keras ini Mudah-mudahan ini bisa hidup Bisa subur kembali Karena Bonggolnya ini sudah cukup besar Tinggal kita hidupkan dan kita suburkan Ini sudah cukup besar selamat menikmati 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 dengan pasir selamat menikmati 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 ini sudah cukup untuk menjaga kemungkinan ayam juga tidak bisa mengganggu dari perakalan ini dan kita lebih apa namanya bila di dalam penyiraman yang lebih bagus karena langsung tidak apa namanya akan tidak mengikutkan tergurusnya tanah oleh air siraman mungkin sekedar ini yang dapat saya berikan lebih kurangnya mohon maaf bila konten ini dirasa cukup bermanfaat mohon kiranya membantu kami untuk subscribe, like dan silakan di share untuk teman-teman yang lain untuk khususnya untuk para pemula terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati